ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya kesempatan juga buat bikin apa namanya editing poster yang pertama eh bukan editing poster hari ini hari ini gue pengen bikin tutorial gimana caranya bikin ya poster buat ads ya atau poster buat apa ya sampul di cover di marketplace ya kan bentuknya kotak-kotak ya biasanya ya nah itu ada ukuran-ukuran dan emang gimana supaya bisa lebih menarik gue kasih beberapa ide ya langsung dimulai aja buka AI nya kalo kalo gue pake AI gue gatau kalo ada yang pake Corel tapi disini gue cuma pake AI ya kita kasih nama poster jadi ini gue bener-bener bakalan bikin sesuai sama apa ya eh gue bakalan bener-bener bikin dari 0 jadi kalo bikin layarnya ini bebas ukuran berapa aja tapi yang jelas eh nanti pas ini nya bikin frame nya tuh langsung dirubah disininya jadi pas klik rectangle ini kotak eh rectangle square terus eh 520px 520px nah nanti ukuran segini nih nah temen-temen bisa cari barangnya misalnya temen-temen mau jualan apa ya kalo gue disini yang gue punya sample tuh gue punya barang yaitu ini apa namanya cpu ya kan nah ini sebenernya temen-temen ini udah bagus ya cuman kan karena ini kan pasti kan udah ada yang merkin ya di tokopedia atau di marketplace lain kan pasti udah ada yang jual juga kan nah untuk bikin supaya temen-temen punya ee cita rasa yang beda atau punya apa ya kategori tanda lah gitu tanda lah ee watermark nya temen-temen ini gampang ada dua cara nih yang pertama ini tinggal dimasukin aja kesini ini gue copy dulu ya cara copy nya adalah lu tekan lu klik disini lu klik disini ini klik disini lu tekan alt lu geser alt nya jangan lu lepas klik lu lepas nanti dia bakal double gitu terus ini ini gue copy juga nah ini gue taruh di belakangnya jadi pas lu gue tumpuk sini terus klik kanan arrange send to back jadi udah di belakangnya kan ini udah sesuai ukurannya nih sama ukuran si post ininya apa namanya ee calon posternya ibaratnya lapaknya lah gitu terus kalau udah udah rata nih kan lu tadi kan abis dikecilin tuh abis kecilin digedein dikecilin gitu ya pokoknya dirapiin sesuai rata terus lu blok dua-duanya lu blok dua-duanya lu pilih yang gambar ini nih horizontal horizontal align center sama vertical align center biar dia ke tengah-tengah semuanya udah rapi klik kanan make clipping mask nah nanti dia akan masuk jadi kayak top kayak bikin topengnya gitu terus ambil lagi yang tadi frame tadi dulu copy terus lu bikin aja ini apa namanya ini pake tools yang ini nih pen tool lu bikin aja gini lu bikin gini iya lu bikin ginilah nah ini garisnya lu ilangin warnanya di atas ini lu nol-in jadi jangan ada garis eh jangan ada warna atas ya jadi garisnya gak ada warnanya lah gitu terus lu blok keduanya lu pilih ini nih divide kalau si kolom divide ini gak ada pathfinder ini gak ada lu buka ke view eh ke window lu klik di pathfinder ini di f ini nanti lu akan download kayak gini kayak gini nih nah nanti lu pilih yang ini nih kalau udah abis lu blok lu pilih yang ini nih divide kan udah nih lu blok lagi klik kanan ungroup nanti ini bisa lu ambil lu geser deh lu ganti warnanya misalnya biru misalnya toko lu warnanya biru ya nah urusan improve lu bisa improve sendiri nanti misalnya nama toko lu nih toko komputer eh toko seneng 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 misalnya sama tokonya toko seneng-seneng nih nah ini disini taruh disini gitu kan terus nanti lu kasih watermark lagi nanti toko di toko gak usah yang gak usah watermark lu tarik kayak tadi gua bilang pencet alt lu gedein lu gedein lu gedein lu ganti warna abu-abu kali ya nah terus ini opacity-nya lu kurangin nah atau warna kuning lah nah opacity-nya lu kurangin gitu jadi ntar desain lu ini gak ada yang ambil gak ada yang nyomot atau ini misalnya warna hitam deh hitam ya misalnya jangan deh nah kuning-kuning sebenarnya warnanya bisa apa aja sih selera lu aja oke terus misalnya free mouse keyboard windows tank original misalnya gitu lu bikinin kelebihan-kelebihannya disini lu blok merah nih blok merah blok merah gedein nah ini lu taruh sini bos nah gitu jadi cakep lah gitu kelihatannya rapih terus ini kan salah pertama ya cara kedua adalah dengan pen tuh lagi ininya lu ikutin aja berdasarkan si produknya bentuk sesuai produknya oke udah pas udah jadi putih ke blok putih kayak gini lu blok semua lu ya lu blok semuanya lu klik kanan make clipping mask jadi dia masuk ke dalam si ininya si frame yang lu bikin tadi seakan-akan lu bikin frame bentuknya tuh kayak bentuk si gambarnya gitu tinggal rapi-rapin aja nah tadi kan gua udah copy tuh ya si layarnya ya udah tinggal ini aja tinggal lu taruh udah kan gini kan misalnya lu punya gambar tambahan nih misalnya lu punya gambar tampak belakangnya misalnya terus ini misalnya misalnya ini misalnya ini sorry ada suara pintu nah ini kan ada suara tampak belakangnya nih kan lebih jelas ya gitu misalnya lu bikin gini lah gitu lah ini kalo bikin bayangan nih lu pilih bunder pilih bentuk bunder kasih warna warna hitam misalnya terus lu pilih efek di atas ada efek terus pilih blur gaussian blur lu atur-atur aja nih blur nya kemana udah oke opacity nya lu kurangin warnanya lu ganti sama warna ee sama warna kuning sama warna background nya yang jelas ee dia harus lebih tua tuh gitu guys kayaknya nih kayaknya nih kayaknya nih gitu ini juga nih kita bikin ini bayangannya nih nah ini udah deh bikin ulang bikin ulang oke gitu jadinya ya terus misalnya lu kasih tak kasih ini lu kan nama toko lu lagi kan toko senang-senang terus terus yaudah nih 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 lu kalo bisa sih lu carinya yang udah inilah file nya udah png kalo gua sih nyari yang udah png sih biasanya gua dapet yang png nih nah tuh misalnya 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 lu bikin promo ini misalnya gitu tuh terus yaudah ini promo-promo yang tadi nih lu bawa-bawa nih lu copy-copyin gitu guys gitu guys nah gitu terus gimana cara nge-save nya lu pilih ini nih artboard tools klik ini lu klik yang disini di layarnya nah ini kan ada angka 2 nih artboard 2 ya tulisan artboard 2 nanti terus saya pilih file export terus misalnya di luar lah ya ini poster pc 1 misalnya terus ini use artboard lu klik nih terus range nya lu tulis 2 aja karena artboard 2 yang lu pake terus pilih bacaan export di paling bawah kanan nah ini ini kalau misalnya untuk di marketplace usahain 72 aja karena nanti dia kalau misalnya di atas kalau high-res banget dia gak ngangkat biasanya tapi kalau untuk dicetak atau masukin ke instagram gitu itu lu pilih 150 aja gitu udah udah selesai udah deh lu tinggal cari file nya tadi di desktop nah ini mana tadi coy ini 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 di job make oh di job make ini disini gue taro nya ini dia tadam jadi deh posternya buat dimasukin ke ini ke marketplace udah bisa nih masukin ke marketplace dan buat posting juga udah bisa ya kan segampang itu kan nah ini gambar-gambar yang free delivery nya gitu-gitu cari di google coba coba aja ntar tinggal di edit-edit aja kayak tadi editnya pake lasso tools atau pake apa tadi tuh namanya eee pen tool ya oke teman-teman gitu aja ya tutorialnya kalau ada yang mau nanya-nanya atau masih bingung sedikit gitu yang kira-kira pertanyaannya masuk akal dengan eh kira-kira pertanyaannya sama dengan yang gue jelasin disini gak jauh-jauh banget bisa langsung gue jawab nanti di komen ya silahkan komen-komen dan kalau emang suka tolong di subscribe di like dan di share kalau memang menurut kalian ini terlalu buruk atau tidak menyenangkan bisa di dislike tidak terpokok sekali lagi terima kasih udah nonton dan mau dengerin ojian gue hidayat pamit terima kasih